Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam HP Android yang kita gunakan, pasti memiliki sebuah menu pengaturan yang tersembunyi, yaitu opsi pengembang. Di dalam opsi pengembang ini, terdapat banyak sekali fitur-fitur rahasia yang bisa kita gunakan. Seperti mengetahui aplikasi yang sedang berjalan, kemudian membuka botloader, dan juga debugging. Nah, selain itu banyak sekali di sini pengaturan rahasia yang bisa kita temukan. Nah, sayangnya untuk opsi pengembang ataupun opsi developer ini tidak serta-merta langsung ada di menu pengaturan. Jadi kita harus membukanya terlebih dahulu, dan untuk setiap HP memiliki cara yang berbeda. Nah, di video ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menampilkan menu opsi pengembang di HP Oppo. Oke, langkah pertama kita buka menu pengaturan yang ada di HP Oppo kalian. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari tentang ponsel. Nah, ini dia. Berikutnya pilih pita dasar dan kernel. Kemudian pada nomor kompilasi, kita ketuk berkali-kali sampai muncul Anda sudah menjadi developer. Kemudian masukkan untuk password HP kalian. Berikutnya di sini ada tertulis Anda sudah menjadi pengembang. Kemudian kita kembali. Nah, untuk menemukannya di sini ada di pengaturan tambahan. Nah, berikutnya di sini ada opsi pengembang. Dan sekarang di opsi pengembang ini, kalian akan menemukan berbagai macam menu pengaturan tersembunyi yang sebelumnya belum pernah kalian buka. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memunculkan opsi pengembang di HP Oppo. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.